Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita ke Demplot Kita di kecamatan Trawas Desa Sumber Bakti Berbakti Ini ikan umur 24 hari Nah untuk lebih jelasnya kita berbincang-bincang Bepada Petaninya Sebelum memakai ekopit Dan setelah memakai ekopit Gimana hasilnya Mari kita bersama mendengar informasi dari Mas Jun Assalamualaikum Mas Jun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tolong Mas Jun untuk informasi Untuk teman-teman kita yang Kubundi daya ikan Baik ikan mas atau ikan nilang Ini informasi yang konkret untuk ekopit Tolong Mas ceritakan Kalau sebelum pakai ekopit gimana Setelah pakai ekopit gimana Mas Tolong Mas Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Angka kematiannya itu tinggi Tapi alhamdulillah Sekarang itu Bisa dikatakan Angka kematiannya 0% 0% mas ya Alhamdulillah Keliling-keliling di sana itu luar biasa Nggak ada Mati itu nggak ada Terus ikan itu Semangat makannya luar biasa Kalau punta sudah dikasih makan Seukuran dia Dia tetap muter Kalau nggak ditinggal pergi Ini kemarin itu Ini ngisi Rata-rata Sekilo 20 Sekilo 20 Nah Itu umur 24 Kita buat rata-rata Sekarang itu banyak yang sudah Sekilo 5 Sekilo 5 Sekilo 7 Sekilo 7 Rata-rata minimal Rata-rata sekilo 8 lah ini Itu banyak yang sekilo 5 ini Jadi Pertumbuhannya Tentang pertumbuhan Gimana mas Pertumbuhannya Sangat maksimal Menurut saya Terus penggunaan Peletnya Itu biasa pakai protein Yang agak Singgi Di atasnya Pelet SPM ini Kalau ini SPM Yang sebenarnya Apa Saya kalau Dinti pembesaran Sudah nggak pakai ini Gunanya Kebiasaan saya Ini pakai apa pak Pakai PA Extra Dur Yang protein 28 28 Nah Tapi umur sekarang Masih tetap pakai Pelet ini pak Insya Allah Sampai panen Saya pakai Pelet SPM Di samping Harganya murah Kita sudah Berhemat dari Sergi Pembelian Pelet Sudah itu Biasanya Saya kasih umpan itu Sehari Tiga kali Untuk kolam tawas Tapi ini dibuat Dua kali Dua kali Mas Jadi Dalam Konsumsi pakan Saya sudah hemat Itu 30% lebih 30% lebih ya 30% lebih Saya sudah hemat Pakannya Kalau sampai panen Mudah-mudahan Kalau dari Lihat Sekarang Dari awal sampai sekarang Ini Pertubuhannya Sangat bagus Dibandingkan dengan Dibandingkan dengan Pemakaian Pakan Pelet Yang biasa Biasanya Ini perkiraan Berapa hari lagi Mas panennya Kalau ini Saya buat Karena masih Umur 24 hari 24 hari Jadi Kalau biasanya Itu Kita sampai Dua bulan Setengah Tiga bulan Baru panen Baru panen Enak Ini Kayaknya Mungkin Umur Sebulan 20 hari Bisa panen Sebulan 20 hari Berarti Percepatan Panen Ya Maka itu Dari Pertubuhannya Kan Bagus Harusnya Belum Semak Ini Kalau Biasanya Belum Kalau Umur 20 hari Biasanya Belum Segini Dari Kita Tebar Benih Belum Keukuran Segini Mudah-mudahan Kita Dapat Informasi PDPS Ini Apa Bisa Bermanfaat Mudah-mudahan Dari Dari Kita Lihat Di Fisik Ikan Kenyataannya Sekarang Ya Insyaallah Kita Berhasil Dari Petani Berhasil Nah Kalau Seperti itu Mas Gimana Mas Harapan Untuk Teman-teman Petani Kita Khusus Musyir Awas Kota Lubulingga Dan Muratara Harap Harapan Kami Sama-sama Petani Ikan Kita Berbagi Informasi Baik Kepada Masyarakat Bahkan Keseluruh Warga Indonesia Agar Kita Menggunakan Pupuk Pupuk Tambahan Ecofit Karena Walaupun Kita Kualitas Peletnya Biasa Dengan Penggunaan Ecofit Ini Menjadi Pelet Yang Luar Biasa Penet Yang Luar Luar Ya Terima kasih Banyak Mas Informasinya Demikian Bapak Informasi Dari Petani Ikan Kita Pak Jun Yang Dari Jumur Bakti Insyaallah Ini bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Petani Kita Di Lain Tempat Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh